Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mahkamah Konstitusi menegaskan anggota TNI dan Polri hanya bisa diangkat menjadi penjabat kepala daerah jika telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan. Jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Raksono menyatakan, MK telah menetapkan aturan tersebut dalam pertimbangan hukum putusan MK No. 67 tahun 2021. Pertimbangan hukumnya itu, Mahkamah Konstitusi banyak mengacu, banyak merujuk, pada ketentuan-ketentuan yang berkait dengan pengaturan mengenai jabatan pimpinan tinggi di dalam Undang-Undang ASN. Kalau TNI, jadi di dalam Undang-Undang ASN itu juga kemudian diatur secara spesifik di dalam aturan, di dalam hukum, di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai TNI. Di pasal 47 itu ditentukan bahwa prajurit TNI itu hanya dapat menumbuhi jabatan sibil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Fajar juga mengatakan, secara teori maupun praktik, pertimbangan hukum dalam putusan MK bersifat mengikat amar putusan. Namun pemerintah rupanya memiliki tafsir yang berbeda atas aturan MK. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM justru menyebutkan tidak ada larangan sama sekali bagi anggota TNI Polri Aktif untuk menjabat sebagai kepala daerah termasuk putusan MK. Penempatan TNI sebagai penjabat kepala daerah itu oleh Undang-Undang, oleh peraturan pemerintah maupun oleh PONIS MK itu dibenarkan. SMK itu mengatakan dua hal. Satu, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil. Tetapi disitu disebutkan terkecuali di dalam 10 institusi kementerian yang selama ini sudah ada. Lalu kata MK, sepanjang anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi media atau peratama, boleh. Menurut anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggreni, penunjukan perwira TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah sudah jelas-jelas melanggar aturan. Menurut Titi, penjabat daerah bukanlah jabatan tertentu yang ada dalam Undang-Undang yang dapat diisi oleh perwira aktif TNI maupun Polri. Penjabat kepala daerah itu bukan jabatan-jabatan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Mereka mendapatkan penugasan dari Panglima dan juga Kapolri untuk jabatan-jabatan yang spesifik. Jadi kalau mereka kemudian menjadi penjabat, mereka tidak melaksanakan penugasan yang sudah dilakukan oleh Panglima dan Kapolri untuk jabatan-jabatan tertentu. Sementara jabatan kepala daerah, penjabat kepala daerah pada dasarnya adalah jabatan sipil. Selain menyalahi aturan, Titi juga menilai penunjukan tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi. Untuk menghindari kekisruhan serupa di masa depan, Perludam juga meminta pemerintah segera membuat aturan teknis pengisian penjabat kepala daerah. Sehingga ada prosedur yang terbuka dan terukur dalam penunjukan penjabat. Tim Liputan, Metro TV